Pertambangan emas tanpa izin atau peti terjadi menahun dan seakan tak kunjung usai di Kalimantan Barat. Untuk menyelesaikan masalah ini tentu butuh komitmen pemerintah, penegak hukum, dan kolaborasi banyak pihak. Karena itu, kini pemerintah pusat melakukan pendekatan baru dalam mencegah peti dan perlu sinergitas dengan forum komunikasi pimpinan daerah. Langkah yang ditempuh yaitu meminta pemerintah daerah memberikan rekomendasi wilayah pertambangan rakyat atau WPR dan memberikan kemudahan penerbitan izin pertambangan rakyat. Permasalahan ini pun didorong Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalbar untuk membantu mencarikan solusi yaitu upaya pengelolaan pertambangan rakyat dengan mengurangi dampak kerusakan lingkungan. Ini setiap tahun menjadi nama emas tanpa izin dan bagaimana cara pengolahannya. Dan akhirnya, salah satunya pemerintah harus menyiarkan wilayah, wilayah PPR-nya, wilayah pertambangan rakyat ini. Nah, itu kami juga sudah mengajukan dari tahun 2018. Kemudian ada dua lokasi yang sudah mendapat izin dari pusat yang mungkin menyusul dari kepotensi lain. Wilayah pertambangan rakyat dinilai dapat mengurangi potensi konflik sosial antara penambang dan perusahaan, sehingga pada akhirnya mengurangi potensi kerusakan lingkungan dengan meningkatkan kesadaran praktik penambangan yang baik. Delipon TV memberi tekan.